Halo guys, jumpa lagi di Pajak Smart dengan saya Awan. Hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya bukan pegawai atau tenaga ahli gitu ya guys. Apa itu bukan pegawai dan tenaga ahli? Ini berhubungan dengan PPH21. PPH21 kan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa yang diberikan oleh orang pribadi gitu, kepada perusahaan gitu. Atau orang pribadi juga bisa sih. Jadi PPH21 adalah pajak yang dipotong kepada orang pribadi. Itu, seperti itu. Orang pribadinya apa? Pertama adalah karyawan. Oke, bisa karyawan tetap, bisa karyawan tidak tetap, bisa bukan pegawai. Atau tenaga ahli. Oke, nah hari ini gue mau bahas khusus mengenai yang ini. Yaitu tenaga ahli dan bukan pegawai. Oke, bukan pegawai itu ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Berkesinambungan itu dalam setahun dia lebih dari satu kali menerima jasa, eh memberikan jasa kepada lo. Oke, itu namanya berkesinambungan. Kalau dia dua kali atau lebih, maka dia sudah disebut berkesinambungan. Oke, tenaga ahli itu apa? Kayak konsultan itu tenaga ahli, pengacara itu tenaga ahli, notaris itu tenaga ahli, terus ada MLM juga ada. Nah, mereka ini sama nih, bukan pegawai maupun tenaga ahli ini sama konsep perpajakannya. Oke. Teman-teman pasti sudah tahu, pasti sudah paham bahwa yang dimaksud perhitungannya itu adalah DPP itu 50% dari bruto, terus baru dikalikan dengan tarif. Oke. Cuman di sini ada beberapa hal yang masih orang bingung. Di sini kok menjelaskan. Di sini kita lihat ke layar. Jadi gini. Ini tabel gue baru dapat hari ini dari seorang teman. Ini sangat-sangat membantu sekali teman-teman. Contoh gini, kita kasih keterangan gini ya. Apakah dia memiliki MPWP atau tidak? Ini ada tiga ya. Ada tiga, tidak. Oke. Kalau dia punya MPWP, kita lihat jumlah pemberi kerjanya berapa? Satu, lebih dari satu. Atau, cuman dua ini deh. Satu atau lebih dari satu. Oke. Maksudnya gini. Maksudnya adalah orang ini, si profesional ini, apakah dia hanya menerima pekerjaan? Dia memberikan kerja kepada satu orang atau banyak orang. Gitu. Satu perusahaan atau banyak perusahaan. Oke. Kalau dia satu pemberi kerja, hanya satu aja dia memberikan jasanya. Oke. Maka, masuk di sini nih. Kalau dia berkesinambungan, kalau dia berkesinambungan, iya ya, maka perhitungannya kumulatif. Yang dimasuk kumulatif ini adalah setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan digabung-gabungin semua. Bukan one by one. Nah, pemberian bukti potong one by one per bulan. Tapi, perhitungan brutonya itu diakumulasi. Nanti teman-teman akan dapat berikutnya lagi ya. Apakah dia dikurangi PTKP? Jawabannya yes. Oke. Dari semua ini, dari enam pilihan ini, cuma ada satu yang yes. Oke. Dia dikurangi PTKP, kalau dia memiliki MPBP, jumlah pemberi kerja hanya satu, dan dia berkesinambungan, maka dia dikurangi PTKP. Oke. Jadi, hanya ada satu ini ya, teman-teman. Jadi, kalau PPH21 ini memotong orang yang berkesinambungan, dan dia hanya satu pemberi kerja saja, sepanjang tahun, hanya satu, hanya lu contohnya nih, customer dia. Maka, pada saat memotong PPH21, harus dikurangi PTKP. Di luar itu, sudah tidak. Oke. Tapi kan, kita nggak ngerti nih, orang itu bekerja pada satu orang atau banyak. Nah, kan sekarang cuma satu, bisa aja bulan depan dia punya klien yang lain, kita nggak tahu. Oleh karena itu, saran gue tidak usah potong PTKP. Itu lebih gampang. Oke. Yang kedua adalah, dia punya MPBP, tapi lebih dari satu pemberi kerja. Ini yang paling sering nih. Contoh, seorang konsultan kayak gue ini, ya kliennya banyak, nggak cuma satu ya. Nah, berkesinambungan nggak? Iya, berkesinambungan. Di kumulatif nggak? Iya, kumulatif. Di kurangi PTKP nggak? Tidak. Oke, yang lain tidak potong, tidak ada yang dikurangi PTKP. Oke. Yang ketiga, dia punya MPBP. Jumlah pemberi kerja cuma satu, tapi tidak berkesinambungan. Artinya, sepanjang tahun cuma satu kali. Gitu. Satu kali aja nih, maka dia tidak dikumulatif. Tidak dikurangi PTKP juga. Terus, yang ketiga berikutnya adalah, tidak punya MPBP. Oke, kalau dia tidak punya MPBP, jumlah pemberi kerja cuma satu, berkesinambungan, ya. Perhitungan kumulatif nggak? Yes. Oke. Di kurangi PTKP nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia nggak punya MPBP. Itu gampang. Itu aja sih, simpelnya sih. Terus, berikutnya. Tidak punya MPBP, jumlah pemberi kerja lebih dari satu, berkesinambungan, ya. Perhitungan kumulatif, yes. Oke, ininya tidak. Kalau dia tidak punya MPBP, jumlah pemberi kerja cuma satu, berkesinambungan juga tidak, maka kumulatifnya tidak, dan tidak dikurangi PTKP. Oke, mudah-mudahan ini paham ya, teman-teman. Ini mesti dipahami, dicermati. Kalau nggak paham, boleh tanya di komen. Oke. Berikutnya. Berikutnya itu adalah metode ininya nih. Apa tuh? Adalah perhitungannya. Jadi di sini, teman-teman pasti udah paham ini. Tinggal nanti dibaca aja. Cuman gue pengen highlight beberapa hal. Satu hal sebenarnya nih. Satu hal di mana orang masih bingung gitu. Orang masih bingung. Pertama gini, kita lihat yang Januari ini ya. Penghasilan brutonya itu kan 45 juta. Oke. Oke, kita ganti dulu. Ini warna. Ganti dulu, dikecilin. Oke. 45 juta ini, DPP-nya kan 20 juta 500. Iya dong. PTKP ini, gue nggak usah ya. Gue minta PTKP nggak usah dihitung. Kenapa? Karena sebagian besar yang lu alami adalah yang tidak dikurangi PTKP. Oke, yaitu orang-orang yang punya klien lebih dari satu. Itu ya guys. Jadi nggak usah pakai PTKP. Penghasilan kena pajak, anggaplah 18 juta. Oke, 18 juta oke nih ya. Nah, kumulatifnya 18 juta. Karena baru Januari. Kena 5% dong. Oke, paham ya. Jadi DPP itu adalah 50% kalikan brutto, baru dikalikan tarif. Tarifnya itu 5%. Oke, maka dapat pajaknya itu 900 ribu. Kira-kira sama di sini paham ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kasusnya? Yang penting adalah di bulan Maret nih. Teman-teman lihat di bulan Maret kan. Lihat akumulasinya. Akumulasi dari penghasilan, yang pertama itu. Oke. Yang 45 juta, 45 juta, 48 juta, sudah tembus di atas 100 juta. Artinya apa? Artinya DPP-nya, yaitu 50% kali brutto, sudah di atas 50 juta guys. Nah, ini saya kasih warna hijau. Jadi, untuk penghasilan yang di bulan Maret ini, ada 2 tarif, yang 5% dan 15%. Oke, teman-teman pasti sudah paham dong. 5% itu untuk yang 0 sampai 50 juta, 15% itu untuk 50 sampai 250. Oke. Teman-teman lihat nih, dia bagi 2. Untuk yang 50 juta, kena 5%. Oke. Untuk yang 55 juta, kena 15%. Sehingga pajaknya juga ada 2 tarif di sini. Oke. Paham ya, teman-teman? Begitu juga terjadi di ketika bulan November nih. Nah, bulan November di sini nih. 15% dan 25%. Karena apa? Dia sudah tembus di atas 250 juta. Dia punya ininya, DPP-nya, teman-teman. DPP sudah di atas 250 juta. Maka, kena 2 level. 15% dan 25%. Oke. Seperti itu aja, teman-teman. Yang pengen gue jelaskan di sini. Karena, tadi masih ada orang yang gak paham mengenai hal ini gitu. Bahwa, bukan selamanya, bukan selamanya, orang non-pegawai, bukan pegawai itu, kena pajak 2,5%. Yaitu, 50% kali bruto, kalikan 5%. Bukan. Yang benar adalah, 50% kali bruto, sorry. Yang benar adalah, 50% kali bruto, itu DPP-nya, dikalikan dengan tarif. Tarif pasal 17. Tarif pasal 17 ini, ada level-levelnya, sesuai dengan DPP-nya. Gitu, guys. Jadi, DPP-nya yang penting, DPP-nya kalau sudah melewati dari level itu, maka, tarifnya juga menyesuaikan. Bukan selamanya pakai 5%. Oke. Itu aja, informasi hari ini, teman-teman. By the way, buat teman-teman yang pengen menjadi konsultan pajak, yang lu seharusnya mungkin seorang karyawan, lu pengen beralih menjadi seorang bisnismen, di mana lu memilih jalur konsultan pajak, lu bisa berpartner dengan gue. Oke. Gue sudah menyiapkan coaching dan, dan berbagai pelatihan buat lu, supaya lu bisa menyiapkan diri lu menjadi seorang bisnismen konsultan pajak yang profesional di masa depan. Oke. Lu mau hubungin gue, lu bisa hubungin gue di YouTube komen ini, ataupun di pajaksemat.com. Di sana, ada lengkap, lu bisa kontak gue di sana. Oke. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. video selanjutnya. Terima kasih.